Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi muda Jumlah lagi dengan kami di Project Mothercare Buat lagi tidak bisa mengajar Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang Cara menghitung usia kehamilan Yang di dunia, benda sendiri nanti bisa menghitung Usia kehamilan di rumah Yang pertama yang harus dilakukan adalah Benda harus paham terlebih dahulu Apa itu kehamilan? Kehamilan adalah proses normal alamnya Yang dimulai dari perkembangan dan ketumbuhan Dan di intra utari Yang dimulai dari konsepsi sampai dengan proses persalin Kehamilan sendiri dibuat menjadi 3 tahap Yang pertama adalah Trimester 1 Trimester 1 dimulai dari masa konsepsi Sampai dengan usia kehamilan 3 bulan Yang kedua adalah trimester 2 Trimester 2 dimulai dari usia kehamilan 4 bulan Sampai dengan 6 bulan Dan yang ketiga adalah trimester 3 Trimester 3 dimulai dari usia kehamilan 5 bulan Sampai dengan 9 bulan Selanjutnya, kita harus paham Apa itu tanda pastikan? Tanda pasti kehamilan adalah tanda pasti yang memungkinkan isi mempunyai dalam kondisi amin Jadi bukan tanda memungkinkan kehamilan Tapi tanda pasti kehamilan Apa itu tanda pasti kehamilan? Yang pertama adalah gerak janin Benda harus sudah bisa merasakan gerakan janin Harus bisa merabak gerakan janin dan bisa melihat gerakan janin di dalam kain Sebenarnya, kapan sih bunda bisa merasakan gerakan janin tersebut? Gerakan janin biasanya terasa atau terabak pada usia kehamilan 6 bulan dengan 25 bulan Yang kedua adalah Tetap jantung janin Bunda tidak bisa mendengar tetap jantung janin sendiri Bunda harus piksa ke bunda atau ke fasilitas kelayanan kesehatan berdekat Untuk memastikan jantung bayi bunda sudah terdengar akun Kapan sebenarnya janin-janin tersebut bisa terdengar Tetap jantung janin terdengar pada usia kehamilan di antar 12 bulan Dan yang ketiga adalah Pada saat dilakukan seturongsen terlihat tulang-tulang janin Nah bunda sudah paham bukan? Apa saja tanda pasti kehamilan tersebut? Baik bunda, selanjutnya yang harus bisa ketahui adalah Bagaimana cara menghitung usia kehamilan Sebelumnya, apa itu usia kehamilan? Usia kehamilan adalah Panjang waktu kehamilan yang menyucum dari hati itu Nah bunda, apa itu hopi hati ini? Hopi hati adalah hari pertama hari terakhir Hari pertama hari terakhir ini Yang harus kita ketahui adalah Hari pertama padahal bunda mendapatkan menstruasi terakhir Sebelum bunda dinyatakan hamil Jadi yang harus kita berusaha berusaha Hati-hati ini bukan hari terakhir bunda menstruasi Melainkan hari pertama bunda mendapatkan menstruasi yang terakhir tarik Sudah bisa dipahami bunda? Oke, selanjutnya sebelum kita menghitung Berapa usia kehamilan bunda Terlebih dahulu silahkan disiapkan kertas Bekoin dan silahkan diingat-ingat kapan HP-HTnya Nah, bagaimana menghitung usia kehamilan bunda? Rumusnya amat sederhana Yaitu hari ini dikurangi dengan HP-HT Yang berikutnya adalah Semisal hari ini adalah tanggal 21 Juni 2019 Dan HP-HT ini adalah 10 Maret 2019 Maka bisa kita tuliskan tulang 21 bulan 6 2019 Kita kurangkan dengan 10 Maret 2019 Hasilnya adalah 11 hari 3 bulan Hasil selisih bulan Kita kalikan dengan 4 minggu Kemudian kita kalikan dengan 2 hari Didapatkan hasil 3 x 4 12 minggu Dan 3 x 2 sama dengan 6 hari Kemudian 6 hari Kita tambahkan ke dalam 11 hari Maka didapatkan hasil 17 hari 12 minggu 17 hari ini Kita jadikan satuan minggu Maka hasilnya adalah 2 minggu 3 hari Jadi Usia kehamilan bunda adalah 14 minggu 3 hari Selapa bulan bunda? Isinya adalah 17 bulan 2 minggu 3 hari Yang harus Tunggu perhatikan adalah Penghitungan di atas Menggunakan estimasi Setiap bulannya adalah 30 hari Apabila bunda menghitung Secara menang Jelas ada persediaan Sekitar 1-2 hari Namun Penghitungan ini Bisa dijadikan Aduan untuk bunda Belajar menghitung Usia kehamilan bunda di rumah Oke bunda Yang kedua adalah Cara menghitung hari perkiraan lahir Bunda Pentingnya menghitung hari perkiraan lahir Adalah agar bunda bisa mempersiapkan Barang-barang Atau kebutuhan yang diperlukan Saat menjelang proses persalinan HPL ini tidak patent bunda Kenapa dikatakan tidak patent Karena kita menghitung dari HP-HT Kapan terjadinya Pembuahan pun Kita tidak bisa memastikan Bahkan dari itu Kita menggunakan Patokan HP-HT Biasanya Hitungan HP-HT ini Maksimal ada 40 minggu Apabila lebih dari 40 minggu Usia kehamilan Maka bunda harus Terpunyuk lagi Kedukur spesialis Kandungan Untuk memastikan Tepatnya kapan Bunda akan Terakhir Namun Untuk melatih Bunda dilihat Dan mempersiapkan Persalinan Buah di kita Maka Penting Saya kira Untuk mengetahui Kapan hari perkiraan Wahir Cara begitu Hari perkiraan Wahir ini Ada dua Yang pertama Apabila bunda mendapatkan HP-HT pada Bulan Januari Sampai Januari Maka Menggunakan Rumus Tanggal Ditambah 7 Bulan Ditambah 9 Tahun Ditambahkan 0 Sebagai contoh Bunda mendapatkan HP-HT tanggal 4 Februari 2019 Maka caranya Maka caranya Dihinya adalah Tantang 4 Ditambah dengan Ini Sama dengan 19 92 Ditambah dengan 9 Sama dengan 11 Tahun 2019 Ditambah 0 Sampai dengan 2019 Jadi Jadi Kapan hari perkiraan Lalu Atau L Menggunakan 11 Sampai 2019 Yang kedua Untuk HP-HT Buda pada Bulan April Sampai dengan Desember Maka Menggunakan Tenggis Tanggal Ditambah 7 9 Dikurang 3 Dan 40 Ditambah 1 Sebagai contoh Tapi Hati Buda Pada tanggal 4 Bulan 8 2019 Maka Cara menghitung HP-HT Adalah Tanggal 4 Ditambah dengan 7 Sama dengan 11 Bulan 8 Dikurang dengan 3 Sama dengan 5 Tahun 2019 Ditambah dengan 1 Sama dengan 2020 Maka HP-HT Bunda Adalah 11 Mei 2020 Mudah Bukan Bunda Apabila Bunda Masih Merasa Keselitan Bunda Bisa Menyikami Di kontak Whatsapp Di bawah ini Terima kasih Bunda Semoga Persarinan Bunda Berjalan Dengan Lancar Salam Mada